Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Golden Time. Karena kebanyakan kalian pengen videonya berpart-part, jadi Mimin buatin saja untuk video ini dua part, teman-teman. Anime ini rilis tahun 2013, jenrenya drama, romans, dan juga komedi. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Anime diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Tada Banri. Dia baru saja masuk kuliah hari pertama. Namun Banri mendapatkan masalah karena dia baru pindah ke Tokyo. Alhasil, Banri belum hafal jalan menuju kampusnya. Jadinya dia telat di hari pertama, yaitu dia tidak mengikuti upacara penerimaan. Dia cuma mendengar kalau seluruh mahasiswa harus menuju ke tempat fakultasnya masing-masing untuk mengikuti orientasi. Si Banri mau nggak mau harus merelakan hari pertamanya itu yang tidak bisa ikut upacara. Dia pindahan dari si Jioka. Di luar sana banyak mahasiswa lagi bersenang-senang dengan kawannya. Dia cuma fokus nyari tempat di mana fakultas dia yang dia pilih. Banri masuk ke fakultas hukum, by the way. Karena dia kagak tahu arahnya, alhasil itu orang mengikuti cewek yang mau ke tempat yang sama juga. Sampai beli es krim pun dia ikut. Tak berselang lama si cewek tadi kagak jadi beli karena buru-buru katanya. Karena si Banri sudah ada di depan kasir, alhasil cewek tadi pun sudah menghilang. Dia mencoba menenangkan diri dulu di sana. Tak lama di sisinya ada orang yang lagi makan es juga. Anehnya itu orang bernasib sama dengan si Banri yang kagak tahu arah ke kelasnya. Mereka berkenalanlah di sana. Nama dia adalah Mitsuo. Kebetulan dia masuk fakultas yang sama macam si Banri. Setelah mengobrol akhirnya mereka, memutuskan untuk mencari kelas itu berada. Sampai akhirnya mereka bisa menemukannya. Mereka berdua banyak mengobrol di sana, terutama soal masa lalu sekolahnya. Mitsuo lulusan di sekolahan Deihara. Katanya itu sekolahan terkenal banget. Banri menanyakan kenapa dia tidak kuliah di sana saja. Mitsuo nampak menghindari sesuatu dan juga dia pengen keluar dari sana. Biar tidak boringlah orangnya itu-itu lagi. Dan yang paling penting dia ada masalah dengan lawan jenis katanya. Selama kemudian, ada seseorang yang turun dari taksi. Cewek yang sangat cantik. Namun justru Mitsuo ini ketakutan. Orang itu membawa buket gitu yang ingin dia berikan kepada si Mitsuo. Dan yang terjadi cewek tersebut menamparkan bunga tersebut kepada si Mitsuo. Sambil mengucapkan selamat. Habis itu dia pergi lagi. Banri malah sebaliknya dia baper melihat cewek cantik kayak begitu. Si Mitsuo udah gemeteran. Karena malu sama yang lewat, Banri memberikan bunga-bunganya itu kepada orang lain. Setelah itu mereka berdua masuk ke kelas untuk mengikuti orientasi. Nah di dalam sana mereka masih bercerita pasal cewek tadi. Yang katanya bernama Kagakoko. Dia sahabat si Mitsuo dari kecil. Bahkan masuk sekolah sama terus dari mulai TK sampai SMA. Orang tuanya pun kenal. Jadi Mitsuo memilih ke kampus yang lain gara-gara pengen menghindari dari si Koko. Yang terus mengikutinya. Walaupun dia ditentang sama orang tuanya jadinya harus menggunakan biaya setiri. Intinya keberadaan si Koko ini sangat mengancamnya. Untungnya si Koko sekarang mau belajar tentang passion di Perancis. Kalau ada, dia pasti bakalan bawel dan terus mengurusi kehidupan si Mitsuo. Si Banri malah sebaliknya. Lantas mereka dimarahin karena berisik di sana. Ketika selesai melakukan orientasi, mereka baru sadar kalau ada si Koko di belakang mereka. Mitsuo kaget gitu kan. Koko masuk ke kampus itu juga. Padahal sebelumnya dia mau ke Perancis. Dia tahu kalau si Mitsuo masuk ke kampus ini gara-gara bapaknya yang suka ikut donasi ke universitas. Jadi gampang. Oh iya bapaknya si Koko ini mempunyai rumah sakit yang besar katanya. Karena Mitsuo takut dia pun pergi sambil menjatuhkan banyak dokumen di sana. Ketika Banri memungutnya di sana ada yang membantunya bernama Okachinami. Dia masuk ke fakultas yang sama juga. Dia ingin berteman dengan si Banri. Lantas dia senang gitu kan. Ada yang mau berteman. Pas dia keluar di sana banyak sekali klub yang menawarkan kepada mahasiswa baru untuk masuk ke klubnya. Nampak Banri dapat tawaran banyak banget. Sampai dia kagak tahan di sana. Untungnya ada yang membantunya. Banri dibawa ke tempat yang jauh dari kerumunan orang. Dia juga sedikit terluka yang langsung diobati sama cewek yang mengaku namanya Linda itu. Dia masuk ke klubnya festival. Dia adalah seniornya si Banri. Banri mulai baper dan mengeluarkan kata-kata buayanya. Karena Linda cantik dia memuji lipstiknya itu. Dimulai dari sini kehidupan barunya dimulai. Dia ingin menjalani hidup seperti yang dia inginkan. Terutama dia ingin merasakan yang namanya pacaran. Sore harinya terlihat Koko sedang menunggu si Mitsuo di sana. Si Banri yang bertemu dengannya langsung menanyakan keberadaan si Mitsuo yang belum lewat dari tadi. Kebetulan dia menelpon kepada si Banri. Kalau si Mitsuo masih di kampus. Karena si Koko dengar alhasil dia mau ke sana. Dan tidak lupa dia memberikan kontaknya kepada si Banri. Biar bisa berkawan terus. Tak lama kemudian seketika Banri mengingat kejadian sebelumnya ketika dia ditabrak di sebuah jembatan itu. Setelah itu Banri bermimpi ketika dia di rumah sakit. Yang mana di sana dia bertemu dengan seorang perempuan. Namun tiba-tiba keinget sama si Koko. Jadi kebangun dah tidurnya. Selepas pergi ke kampus nampak dia melihat si Koko yang lagi senyum-senyum sendiri. Melihat HP-nya. Pastau ada Banri dia mendekatinya dan memperlihatkan kalau dari tadi dia lagi lihat fotonya bersama si Mitsuo. Nampak emang kedua orang ini dari TK sampai SMA selalu bersama. Si Koko ingin si Banri menelpon si Mitsuo. Kebetulan orangnya baru datang. Niatnya mau menggocek malah dia ketahuan seperti itu. Jadilah dikejar-kejar lagi. Tapi Mitsuo lagi-lagi bisa lolos dari si Koko. Karena si Koko ada kelas jadi dia kagak bisa mencari si Mitsuo lagi. Dia meminta kepada si Banri buat mencari informasi tentang si Mitsuo. Dia masuk ke klub mana dan lain-lain. Dia siap membayarnya. Habis itu dia pun masuk kelas. Terlihat orang ini kesepian banget. Setelah beberapa hari si Mitsuo main ke rumahnya si Banri. Nampak emangnya Banri mengirim makanan kepadanya seperti itu. Banri mencoba mengobrol dengan si Mitsuo tentang si Koko yang terus dicuekin sama si Mitsuo. Dia melihatnya seperti kasihan aja kepada si Koko. Bukan apa-apa ya kan. Walaupun dia ini gampang kalau ingin berteman tapi dia rasa Mitsuo harus mengajaknya berbicara. Mitsuo sebenarnya udah kagak pengen ngomong soal beginian. Dia merasa kasihan juga ke si Koko. Namun dia tahu apa jadinya nanti kalau dia deketin lagi. Sekarang ini udah jadi urusan dia kalau soal itu. Dia disana memberitahu kalau Mitsuo masuk ke klub film. Sekarang dia akan ada acara penyambutan gitu. Dia mengajak si Banri juga disana. Si Banri pun ikut ke acaranya. Dan terkejut kalau si Oka-chan ternyata masuk ke klub film juga. Si Mitsuo sudah dipastikan akan masuk ke klub tersebut. Karena orangnya pada baik-baik. Si Banri masih belum memutuskan mau ikutan ke klub mana. Oka ingin Banri dan Koko juga bisa bergabung. Namun dia kagak yakin soalnya si Mitsuo menghindari adanya si Koko. Selama di tempat sebelah lagi rame banget. Si Banri kepo ada apa gitu kan. Tahu-taunya pas dia nguping pintunya terbuka. Ternyata itu dari klub teh. Dia memaksa si Banri untuk masuk ke sana. Katanya bahaya kalau udah masuk ke sirkel mereka. Banri langsung dipaksa masuk ke sana. Biar bisa ikutan pesta dengan klub teh. Karena kagak bisa diselamatkan dia pun terjebak dan di dalam sana. Isinya orang-orang kagak jelas semua. Dia yang udah trauma minum teh darinya ditawarin lagi. Si Banri auto nolak. Disitu jadinya dia disuruh buat adu sumo sama orang yang disebelahnya bernama Nijigen. Mereka berdua menerutinya seperti itu. Si Banri udah kagak tahan ingin keluar. Keesokan harinya terlihat pas mau ke kampus dia kurang tidur gara-gara pesta semalam. Tak lama ada si Koko yang lagi nungguin di depan gerbang. Si Mitsuo mau lewat belakang. Dan dia memperingatkan kepada si Banri untuk tidak memberitahunya kalau dia masuk ke klub film. Sebenarnya dia ingin Mitsuo menemuinya dulu. Kasian ya kan. Tapi yaudahlah ya. Dia pun kesana sendirian dan masuk ke kelas. Seperti biasa si Koko sendirian. Setelah beres kelas pas mau pulang si Banri dihalangin sama banyak senpai. Yang nawarin dia buat masuk klub. Untungnya si Linda menolongnya lagi kali ini. Sekarang emang udah bener-bener waktunya para klub menawari kepada para juniornya. Jadinya dia mengajak si Banri buat berkeliling. Namun pas melihat ada si Koko yang lagi sendirian. Dia jadi kagak jadi. Dia menganggap kalau si Banri dan Koko ini berpacaran. Dia tahu dirilah kalau si Koko ini cantik dan juga kaya raya. Abis itu si Linda pergi dan Banri menghampiri si Koko. Sialnya itu orang ditawarin pesta lagi sama klub teh semalam. Tentu dia keberatan melihat ada Koko di sana. Anehnya kedua orang ini langsung pergi. Koko merasa kalau dia sendiri terus. Terus dia juga kagak ada yang nawarin buat masuk klub. Harusnya kalau ada Mitsuo dia kagak begini. Dari dulu dia selalu bersama. Namun ketika masuk kuliah rasanya berbeda. Banri kasihan sebenarnya. Tapi dia takut si Koko cuma nyari simpati si Banri doang. Selama ada orang lagi yang menawarkan masuk klub. Kali ini kedua orang ini ditawarin sekaligus mengajak ngobrolnya langsung di kape gitu. Entah dia di sana kagak menyebutkan nama klubnya. Namun menjelaskannya saja sampai malam hari injir. Intinya klubnya bakalan ada kema 3 hari 2 malam. Dia harap Koko dan Banri mengikutinya. Sehabis itu mereka pun pulang. Kedua orang ini kemungkinan akan mencoba ikut berkema sama klub yang nawarin mereka tadi. Si Koko di sana langsung pulang duluan. Sikat cerita hari Sabtu si Banri dan Koko bersiap mau berangkat ke perkemahan. Di sana dia udah mengabari si Mitsuo. Koko yang melihat itu merasa kalau Mitsuo mengkhawatirkannya. Tidak sampai situ ternyata Nijigen yang ribut sumo sebelumnya dengan si Banri ikutan juga. Melihat si Koko bersama si Banri orang itu jadi gugup seperti itu. Lalu berkenalanlah mereka berdua. Tak lama jemputannya sudah datang. Namun sebelum berangkat mereka diberikan formulir yang harus mereka isi. Pas perjalanan nanti. Ini aneh ya kan? Mana pas di dalam mobil si Banri melihat kalau semua para seniornya menggunakan kalung yang sama. Kecurigaan si Banri meningkat ketika mereka melewati tempat aula yang menjadi tempat tujuan mereka. Dan malah pergi ke tempat yang lain. Terlihat rumahnya agak mewah kalau dilihat dari luar. Setelah sampai formulirnya dikumpulkan dan Banri merasa kalau ini bukanlah sebuah aula. Ketika mau mengecek map pun sinyalnya tidak ada. Barang-barang mereka disimpan terlebih dahulu di gudang. Di kunci pula ya kan? Setelah semuanya selesai mereka baru sadar kalau ini seperti organisasi pelatihan keagamaan. Mereka disuruh nonton entah agak jelas dan juga ceramahan dari para seniornya. Sampai akhirnya malamnya mereka makan bersama di sana. Para juniornya udah pada pengen pulang. Kagak nyaman. Begitupun si Banri ya kan? Dia kagak bakalan kuat kalau menginap dua malam di sana. Dia merasa bersalah juga kepada si Koko yang terlibat dengan klub ini. Dia kudu mencari cara biar si Koko bisa pulang. Selama akhirnya benar saja si Nijigen udah kagak tahan lagi diem di situ. Dia merasa kalau mereka-mereka ini telah menipu juniornya biar masuk ke klubnya mereka. Dan sekarang klubnya kagak jelas banget dan yang lainnya juga udah pada protes. Nah di sana si Banri pura-pura tegar menentang si Nijigen kalau mereka kagak betah harusnya dia pergi saja dari tempat itu. Banri pura-pura nyaman masuk ke klub itu. Dia ingin bercerita banyak sama seniornya. Dia menceritakan sedikit masa lalunya yang mana ketika SMA dia ditabrak dan kehilangan ingatan. Dia menjalani kehidupannya lagi tidak mempunyai orang tua, teman, dan lain-lainnya. Dia membutuhkan klub keagaman kayak begini. Alhasil seniornya kebawah suasana dan menyelahkan para juniornya kalau mau pulang ya kan. Cara si Banri ini berhasil, semua murid pada pulang kecuali si Banri di sana. Ketika udah pada keluar tanpa diduga si Koko masuk lagi. Dia pura-pura juga kalau dia ingin mengikuti klub tersebut. Dia pengen punya teman mengobrol. Pas kembali ke aula, si Koko memberikan alasan kalau dia kagak bisa meninggalkan si Banri sendirian di sana. Alhasil Banri mengajak si Koko buat kabur dari sana. Jadinya dia meminta kunci gudang buat menyimpan barang si Koko. Ternyata dia memakai alasan tersebut untuk kabur dari tempat itu. Sekalian dia bawa juga formulir yang udah dikumpulkan. Mereka berdua kabur menuju ke hutan sana. Siapa tahu ini akan menyambung ke aula kampus mereka. Setelah berlari, akhirnya mereka bisa lolos. Di sana mereka berdua beristirahat terlebih dahulu. Yang mana dari kedua orang ini saling mengakui kalau ini kesalahan dari mereka. Makanya jadi seperti ini. Ini awalnya dari si Koko yang kagak ada yang ngajakin masuk klub sama sekali. Jadi dia mencoba sedih untuk mendapat simpati dari si Banri. Ternyata dugaannya benar. Orang ini emang udah bener-bener kayak cinta banget sama si Mitsuo. Mungkin dengan adanya begini si Mitsuo bakalan khawatir sama dia dan nanti si Koko tidak bakalan dicuekin lagi. Pokoknya mereka bercanda lah di sana. Terus si Banri juga sedikit bercerita yang dia ceritakan tadi kalau dia kehilangan ingatannya. Ternyata emang itu beneran. Dia jadi serba salah lah kalau udah kayak begini. Mau kembali ke Banri yang dulu kasihan juga kepada temannya yang udah kenal sama dia. Tapi tiba-tiba si Banri-nya kagak kenal. Jadi dia menghindari dari kehidupan Banri yang lama dan hidup sebagai Banri yang baru. Walaupun dia sempat mengingatnya kembali tapi makin diingat. Makin kagak tahu gitu kan. Dari mereka bercerita lama akhirnya ada cahaya di depan mereka. Dikira itu kelebiang tadi akan berbarengan dengan si Linda yang menemukan mereka berdua di sana. Setelah ditolong Linda, mereka dibawa ke tempat klub festival yang sedang melakukan kemah. Esoknya kelihatan si Nijigen bersyukur dia masih bisa selamat dari klub kemarin. Lalu mereka mengobrol lah di kantin ya kan bersama si Oka dan juga Mitsuo. Katanya Mitsuo ini kemarin mengirim pesan kepada si Koko karena khawatir. Mereka kagak bisa membalas karena kagak ada sinyal di sana. Pasti si Koko senang dapat pesan dari si Mitsuo. Karena hari ini ada kelas si Nijigen pergi duluan. Sementara mereka yang kagak ada kelas mengajak ke suatu tempat gitu. Namun ada si Koko datang ke sana yang agak sedikit kesal. Yang mana si Koko seperti dicuekin bahkan terkesan cemburu karena Mitsuo mengajak si Oka keluar. Di situ dia marah sama si Oka seperti itu. Seperti menggoda si Mitsuo padahal Mitsuo sendiri yang mendekatinya. Karena Koko terus mengganggu si Oka-chan. Mitsuo pun membawanya dan Bandri akan ke si Linda dulu mau berterima kasih kepada si Linda. Terlihat terlepas marah-marah si Koko auto berkeringat karena kagak percaya kalau si Koko marah-marah kagak jelas. Alhasil dia ke kamar mandi dan mau membersihkan keringatnya terlebih dahulu. Selepas balik dia kagak mau ditanya. Intinya dia udah melakukan kesalahan dan juga dia baik-baik saja sekarang. Mereka berdua langsung saja menemui si Linda untuk berterima kasih. Berkatnya mereka jadi selamat. Dia juga udah melaporkan klub tersebut biar dibubarkan karena sudah merugikan sekolahan dan juga kampus lain. Nah karena pas banget si Linda mengajak kedua orang ini untuk gabung ke klubnya saja. Tempatnya tidak jauh dari sana. Seketika si Bandri berasa mengingat sesuatu gitu. Mereka berdua belum bisa memutuskan. Kebetulan hari ini ada latihan. Jadi mereka melihat dulu. Siapa tahu tertarik. Dan juga sekalian ikutan latihan. Kebetulan lagi latihan hari awal gitu. Terlihat emang sangat sulit banget gerakannya. Si Bandri kemungkinan bakalan masuk ke klub itu. Tapi Koko belum tahu soalnya dia kagak pede nari-nari kayak tadi. Dia kekepengen satu klub dengan si Mitsuo. Lalu dia pun pulang. Sementara Bandri masuk ke kelas. Di dalam sana mereka ngomongin tentang si Mitsuo yang kebetulan dia beneran tertarik sama si Oka-chan. Untuk dijadikan pacarnya. Urusan si Koko dia akan menjelaskan kepadanya. Dia tidak lebih dari seorang teman kecil doang. Seminggu setelah kejadian itu si Koko kagak masuk kuliah. Dia melakukan hal tersebut biar si Mitsuo menanyakan dirinya. Namun sayangnya tidak berpengaruh sama sekali. Mereka ketemuan di sebuah kape sama si Mitsuo. Nampak dia biasa saja. Si Bandri yang mau pulang kagak diperbolehkan di sana. Si Koko-Koko situ cuma mau menjelaskan masa lalu mereka berdua. Yang mana dia membawa album foto banyak banget. Dari mulai mereka TK sampai SMA. Tetap saja mau menunjukkan apapun si Mitsuo menganggap kalau si Koko ini cuma teman kecilnya saja. Dia juga jujur kalau Mitsuo menyukai seseorang dan itu bukan si Koko orangnya melainkan si Oka-chan. Di situ dia menangis dan mencoba mengungkit masa kecilnya lagi. Walaupun waktu kecil si Mitsuo pernah ngomong pengen nikah sama si Koko tapi kan itu masih kecil ya kan. Tidak sama dengan sekarang. Lagian dia selalu memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan si Mitsuo. Walaupun mereka berpacaran Mitsuo kagak menjamin bakal bertahan. Dia tidak mempunyai rasa kepada si Koko. Koko cuma teman masa kecilnya doang. Bukan orang yang ditakdirkan menjadi suaminya kelak. Koko udah sakit hati mungkin digituin ya kan sampai dia pengen melupakan semua kenangan mereka berdua. Dan Mitsuo pun kagak peduli dia langsung pergi dari sana. Si Koko merasa kalau dia melakukan kesalahan lagi. Dia nangis-nangis di sana sampai malam. Dia pengen meninggoy. Kebetulan ada orang yang bernama Nana yang memberikan tiket konser musik rock gitu. Koko akan pergi ke sana buat melepaskan bebannya saat ini. Terpaksa si Bandri harus mendampinginya. Di dalam sana si Koko udah kagak bisa dikontrol lagi. Sampai akhirnya karena si Koko udah lemas dia dibawa ke kosannya si Bandri. Di sana pun Koko masih menangis masih mengingat kejadian sebelumnya. Yang mana emang salah dia juga ya kan. Dia cuma mengejarnya doang. Dia tidak bisa membayangkan nantinya di kehidupan dia tidak ada si Mitsuo. Si Bandri pun sebenarnya pernah mengalami hal yang sama yang mana dia takut banget menjalani Bandri yang sekarang. Banyak orang yang mengharapkan Bandri yang dulu bisa kembali lagi. Dan kalau itu terjadi Bandri sekarang bakalan hilang lagi. Nanti orang-orang bakalan menyesal kembali. Tapi si Koko kagak masalah dengan Bandri yang sekarang. Soalnya kalau dia mengingat semuanya lagi si Bandri akan menghilang dan tidak pernah kenal dengan si Koko. Karena Bandri orang yang menemani si Koko terus dia tidak ingin si Bandri menghilang juga. Secara spontan di sana si Bandri bilang kalau dia kagak akan menghilang. Karena dia menyukai si Koko. Tentas dia kaget si Bandri bilang seperti itu. Dia bilang ketika situasinya seperti ini. Jangan lupa besok mereka harus kembali ke tempat semalam soalnya tasnya ketinggalan di loker. Karena hari udah mau pagi si Koko pun pulang dan mengirim pesan kepada si Bandri kalau dia belum bisa menjawabnya. Si Bandri karena hari itu libur dia pulang ke kampungnya dan mencoba melihat album ketika dia masih SMA. Nah di sana banyak foto berjatuhan dan yang mengagetkannya. Di sana terdapat foto dia bersama si Linda. Setelah tahu kalau Linda dekat dengannya si Bandri lari ke tempat dimana dia waktu itu ditabrak dan kehilangan ingatannya. Walaupun dia coba kesana tapi tetap kagak ingat apa-apa. Dia aneh di sana. Tak lama si Mitsuo menelponnya. Dia mau ke rumahnya katanya tapi si Bandri lagi kagak ada di rumah. Dia sedih di situ dan muncullah arwahnya yang gentayangan. Setelah itu si Bandri pulang lagi di perjalanan diceritakan bagaimana arwahnya itu terus mengikuti si Bandri yang sekarang. Yang dimana arwah yang mengikutinya itu adalah arwah ingatan si Bandri masa lalu. Selepas dia ketabrak dan dirawat di rumah sakit selama 2 bulan si Bandri kagak boleh keluar dari sana dan tiba-tiba saja menjadi mahasiswa. Arwah Bandri ini selalu mengikuti si Bandri kemanapun. Setelah itu si Koko bertemu dengan si Bandri di sana. Si Bandri dikasih kayak cermin gitu buat nandain kalau mereka berdua ini berteman baiklah gitu. Tahu sendiri kalau si Koko masih belum bisa memutuskan kalau dia ingin pacaran dengan si Bandri atau tidak. Bandri terima saja pemberiannya tersebut habis itu dia pulang. Bandri masih penasaran sama si Linda. Dia yakin Linda sebenarnya udah tahu siapa si Bandri. Esoknya pas ke kampus dia bertemu dengan si Mitsuo. Nampak setelah kejadian dia dengan si Koko dia kagak enak sama dia. Dan juga ke si Oka juga dia agak enggak enak. Nah kebetulan Koko sudah ada di sana auto da orang ini seperti caper gitu pamer kalau dia sama si Bandri sudah berkawan dekat kayak begitu kalau didongeng udah kayak biarawati dan pengembala domba yang suka mengasih keju kepadanya sedangkan si Mitsuo udah kayak pemburu yang dia ingin hindari setiap hari kelihatan mukanya udah kagak karuan mendengar ocehan si Koko. Selama kemudian si Linda memanggil si Koko karena dia lagi ngajarin mendaftarkan buat masuk kelas. Bandri masih aneh di sana dia merasa Linda pasti tahu siapa dia dan kenapa Linda masih menutupinya. Bandri juga tak lupa memperkenalkan si Mitsuo. Dia udah daftar masuk kelas gitu namun kata si Linda pilihan kelasnya itu katanya bakalan sulit. Nantinya ketika ujiannya dan penjagaannya sangat ketat lantas Mitsuo yang mendengar itu pengen mengganti lagi kelasnya. dia langsung pergi dari sana sementara kedua orang ini karena belum masuk klub alhasil Koko memutuskan buat masuk ke klubnya saja bersama si Bandri. Mereka berdua langsung diajakin latihan walaupun awalnya Koko agak pede namun sekarang kagak lagi katanya. Kebetulan musim panas nanti mereka bakalan tampil di acara festival musim panas mereka akan membawakan tarian awa jadinya mereka latihan dari sekarang Bandri dan Linda disuruh mengikuti aja gerakannya yang kelihatan dia udah kayak robot itu. setelah beres nampak pada bubar dan si Koko sangat sedih karena dia sebagai temannya si Bandri dia udah melakukan banyak kesalahan dan kagak berguna ikutan klub menari kayak tadi pokoknya dia seperti kehilangan kepercayaan dirinya lah gitu jadinya diajakin ngopi dulu biar tenang terbukti caranya berhasil si Koko mulai tenang disana dan minum kopi dengan sangat nyaman habis itu dia ngomongin pasal si Linda si Koko sangat mengagumi si Linda yang cantik itu dia juga penasaran apakah dia berpacaran dengan sentainya atau mungkin dia mempunyai pacar orang lain sepulangnya dari sana malamnya dia masih memikirkan si Linda sampai akhirnya diperlihatkan dulu ketika dia dirawat di rumah sakit yang kurang lebih dia habiskan dua bulan di rumah sakit untuk penyembuhannya dia memberikan keluhan kepada susternya kalau setiap jam sebelas di luar sana suka ada yang jalan-jalan menggunakan senter dia dimarahin karena jam segitu lampu rumah sakit sudah dimatikan harusnya dia tidurnya jam sembilanan gitu karena dia dimarahin terus dan tidak diperbolehkan keluar dari tempat tidurnya alhasil malam-malam ada yang pakai senter lagi yang membuat si Bandri penasaran siapa gitu kan jadinya dia secara sembunyi-sembunyi keluar dari rumah sakit itu dan lari menuju ke tempat dimana cahaya itu muncul terlihat keluar dari rumah sakit membuatnya sangat bahagia sampai akhirnya orangnya ketemu ternyata orang yang bawa senter itu adalah si Linda sayangnya emang ingatan si Bandri sudah hilang jadi kagak tahu kalau itu si Linda teman dekatnya Linda beralasan ke situ mau bertemu dengan temannya yang ada di rumah sakit tapi si Bandri melihat cahayanya seperti menyuruhnya untuk keluar gitu jadi makanya dia penasaran si Bandri menanyakan si Linda ini orang mana dia ngakunya orang Tokyo dan sekarang dia sudah kuliah di sana lantas Bandri seperti tertarik juga untuk kuliah di sana dia dengan penuh semangat ingin pergi ke Tokyo gitu ya kan pas dia mau kembali Bandri menanyakan apakah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada teman yang ada di rumah sakit nampak si Linda bingung gitu kan orang yang dia pengen jenguk sebenarnya ada di depannya terus diceritakan kembali masa lalu si Bandri yang mana ketika dia mau lurus SMA kelasnya membuat baju kelulusan gitu dan nama dia kagak ada di dalam kaos tersebut otomatis si Bandri ini nangis kayak anak kecil dia menganggap kalau murid lain sengaja menghilangkan namanya Linda yang melihat itu langsung menenangkannya dia akan memulangkan kembali kaosnya tersebut Linda sangat khawatir sama si Bandri dia nanti bakalan kuliah di Tokyo entah nasib si Bandri nanti bagaimana setelah itu mereka merayakan kedulusan mereka di luar kayak begitu sesudahnya mereka berdua pun pulang bareng di tengah jalan Bandri menanyakan apakah si Linda bersedia menjadi pacarnya kalau dia diterima Bandri akan ikut kuliah ke Tokyo si Linda belum memiliki jawabannya dia akan menunggunya di jembatan untuk tahu jawabannya tersebut selama kemudian kembali ke masa sekarang terungkap emang sebelum kehilangan ingatan si Bandri menyukai si Linda namun belum tahu jawabannya orang-orang menganggap Linda dan juga Bandri itu adalah sodaraan sekarang pun dia suka sama si Koko tapi Koko menganggapnya sebagai teman doang setelah itu si Bandri ikutan klub di sana dia mencoba sepatu yang menurutnya sepatu itu pas di kakinya yang lain merasa kaget dia akan membeli sepatunya tersebut katanya harganya 5.000 yen aslinya 20.000 yen itu sepatu ternyata sepatunya itu punya si Linda alhasil karena cocok buat si Bandri jadinya sepatu itu diberikan secara percuma padanya selepas beres latihan Bandri dan Koko minum kopi dan di sana dia menanyakan hubungan Bandri dengan si Linda seperti ada sesuatu gitu cuma Bandri tidak memberi tahu tentang masa lalunya kepada si Koko dia ingin si Bandri bercerita jika ada sesuatu tak lama datang si Oka Chinami seketika si Koko yang males sama dia langsung kabur karena ada kelas katanya hal ini membuat si Oka aneh di sana Oka mau mengajak si Bandri untuk ikutan pesta penerimaan anggota klub pembuatan film di sana dia bersedia buat ikut dan dia juga akan mengajak si Koko ke sana malam harinya mereka berkumpul di tempat seperti biasa awalnya biasa saja namun si Koko dan Mitsuo tahu sendirilah suka ribut gitu di sana pun mereka melakukan hal yang sama nampak Koko macam masih belum bisa melupakan bahkan belum redo kalau si Mitsuo menyukai orang lain dia ditantang untuk melakukan itu si Mitsuo pun langsung mau melakukannya kepada si Oka Mitsuo tiba-tiba saja di sana menembak si Oka tentu dia kaget gitu kan belum bisa menjawab seketika Mitsuo sakit hati dan Koko kagak percaya kalau si Mitsuo melakukannya karena kedua orang ini risih kebetulan di sampingnya ada klub teh auto dah mereka dimasukin ke ruangan sebelah setelah tidak ada kedua orang ini mereka jadi mudah mengobrol terutama Oka memperlihatkan kamera miliknya tersebut pas mau pulang kelihatan kedua orang tadi sudah kenok lalu si Banri mengajak si Koko buat pulang dengan keadaan mabuk berat dia disuruh buat pulang namun kagak mau mulu lantas hal itu membuat si Banri hilang kesabaran dia pengen mereka berhenti berteman Banri merasa Koko cuma memikirkan dirinya sendiri walaupun si Koko kagak mau ditinggalkan tapi Banri udah kagak mau lagi ditolak cintanya pun sebenarnya udah menggambarkan kalau dia kagak mau deket deket lagi dia pun memesan taksi buat si Koko dan dia pergi dari sana besokan harinya pas lagi latihan nampak Koko dan Banri tidak saling berbicara seperti biasanya hal ini membuat si Linda bertanya-tanya tentang hal itu Banri tidak mau menjawabnya dia merasa aneh dengan si Linda yang masih pura-pura tidak mengenalinya sampai akhirnya Banri pun mempertanyakan soal itu kepada si Linda sambil marah-marah dia auto pergi dari sana dan Linda mengejarnya dia memiliki alasan kenapa si Linda sengaja tidak jujur kalau dia mengenali si Banri dia memiliki ketakutan jika nanti dia kalau langsung jujur kepada si Banri nanti dia bisa bingung sendiri dan dia lebih baik tidak melakukannya sementara itu Koko lagi nungguin si Banri di luar tak lama si Linda pun lewat disusul oleh Banri yang langsung berlari seperti itu si Koko pun mengejarnya sampai dia meminjam sepeda orang nampak si Banri udah kagak tahu lagi mesti bagaimana yang serba salah mau kembali ke Banri yang dulu maupun yang sekarang mau kembalipun dia kagak bisa sampai akhirnya datanglah si Koko yang menabraknya kayak begitu dia kagak mau kehilangan si Banri lagi terus dia mengakui kalau dia mencintai si Banri disitu namun sayangnya dia dimarahin karena udah pakai sepeda orang lain alhasil dia dibawa ke kantor si Koko ini untungnya masih dimaafkan sama petugas dan nanti dia harus menunggu orang tuanya dulu baru boleh pulang disana mereka mengobrol dululah berdua tentang pernyataannya tadi si Banri mengira si Koko masih kagak mau move on sama si Mitsuo tapi katanya dia kayak berasa belum pantas aja sama si Banri tapi setelah tahu kalau dia kagak bisa kehilangan si Banri barulah dia merasakannya sebenarnya dia pun dulunya punya pemikiran buat kegap pacaran dulu eh taunya sekarang malah dia menyatakan cintanya kepada si Banri dia memintanya untuk menolaknya saja namun Banri kagak mau berbarengan dengan bapaknya datang ke kantor itu sekaligus menjemputnya untuk pulang uniknya si Koko langsung memperkenalkan si Banri ini sebagai pacarnya kepada bapaknya tersebut selepas pulang si Banri dicat sama si Linda mau mengobrol tapi dia enggan untuk membalasnya esoknya si Banri auto ditunggu sama si Koko di stasiun katanya dia nungguin udah 30 menit dia menunjukin sebagai pacarnya harusnya dia itu menjemputnya sampai depan rumah biar makin lama berduaan si Banri yang ingin melakukan hal yang sama tidak diperbolehkan karena dia takutnya si Koko dimarahin soalnya kan dia orangnya agak bodoh jadi takutnya keluarganya tidak boleh mendekati anaknya dengan si Banri yang normal ini terjadi kepada si Mitsuo juga sebelumnya sesampainya di kampus Nijigen kaget melihat mereka berdua sudah berkencan Tak lama Mitsuo datang dengan penampilan barunya dia memotong dan mewarnai rambutnya seperti itu mereka mengobrolah di sana yang terutama berkencannya si Banri dan juga Koko ini enggak membuat si Mitsuo kaget karena dia udah yakin pasti ujungnya kayak begini dan Banri cocok untuk bisa mengatur si Koko di sana Koko manas-manasin si Mitsuo yang ditolak sama si Okacan dia marah banget ya kan tapi si Koko langsung pergi karena dia ada kelas Mitsuo auto lemes disitu karena emang pas pesta kemarin itu dia seperti melakukan kesalahan ngomong begitu jadinya setelah kejadian itu mereka belum mengobrol lagi dia ingin ngobrol kayak biasa saja kalau ketemu tapi tak lama kemudian pas si Okanya datang si Mitsuo malah kabur karena malu padahal Oka jam pertama ini kosong dia juga tidak menganggap pernyataan si Mitsuo kemarin itu benar-benar tak lama ada si Linda si Banri pun ikutan pergi setelah berkencan dengan si Koko Banri dan Koko selalu berangkat bareng istirahat bareng pulang selalu bersama di tengah itu Linda masih terus mengecat si Banri namun dia kagak bales-bales sampai dimana si Koko mau ke rumahnya si Banri dia beresin buku dewasanya gitu biar kagak ketahuan pas si Kokonya datang si Banri udah panas dingin soalnya dia mau duduk di bangku gitu ditambah dia kepo apa yang ada di kotak itu dia ngomong kalau di dalamnya cuma sayuran kiriman dari emaknya ketika mereka mengobrol sambil mengopi berasa itu harusnya ada cemilan dia rasa di kotak itu ada kentang dia buka lah ya kan eh dia kaget isinya ada gitu anjir dia langsung berasa si Banri pengen cepat-cepat melakukannya tapi si Koko ingin sekali melakukan yang pertama kalinya di Paris sambil menikmati suasana malam di sana terus mereka pun pergi Banri jadi kagak sabar dia kagak tahu caranya pergi ke Paris walaupun cuma pesen tiket tapi tetap saja butuh dana dia benar-benar kagak sabar pas naik elevator disana ada orang yang kagak sabaran gitu esoknya Banri kembali berkuliah dan kembali Linda mengirim pesan cuma dia kagak bales ternyata si Nana ini adalah temannya si Linda dia membantu masalah yang sedang dia hadapi ketika Banri mau mengantar si koko masuk kelas ada telpon masuk nomornya kagak dikenal katanya dia pemilik kosan dia ngasih tahu kalau kosan si Banri bocor alhasil mau gak mau dia kudu balik meninggalkan si koko disana selepas sampai kosan ada si Nana yang kemarin dia ketemu di elevator itu adalah dia dia sebenarnya membawa si Linda ke sana dan melakukan itu untuk membantu si Linda mau gak mau dia mengajaknya masuk terlebih dahulu ke dalam kosannya disana Linda baru tahu kalau sekarang si Banri tinggal disana dia langsung meminta maaf kepada si Banri karena dia sudah menyembunyikan sesuatu darinya si Banri pun menangis disana dia penasaran dulunya mereka berdua itu kayak gimana si Linda memberitahu kalau dulunya itu dan si Banri juga pernah menembaknya namun salahnya si Linda kagak langsung menjawab dia ingin menjawabnya esok harinya sampai akhirnya gak kesampean si Banri keburu kecelakaan dan kehilangan ingatannya selama kemudian ada yang nelpon dia memberitahu si Banri kalau si Mitsuo sedang dalam masalah diceritakan lagi masa lalu dimana ketika itu si Banri mendengar kalau si Linda tidak menyukainya dia bilang dia cuma melindungi si Banri doang dia yang ketahuan nguping auto marah sampai beberapa hari si Linda dicuekin sampai dimana pas hujan terlihat Linda hujan hujanan dia menyesal karena udah ngomong kayak begitu dia sebenarnya kebalikan dari omongannya alias dia menyukainya dari situ mereka mulai berbaikan lagi terus ternyata yang nelpon itu si Mitsuo langsung saja disana dia mau kesana sedangkan arwahnya masih mempunyai perasaan dengan si Linda namun melihat Bandri yang sekarang sudah berpacaran dengan si Koko si Bandri pun langsung kesana dan kaget melihat ada cewek yang memaksa ingin masuk ke dalam kosannya si Mitsuo disana si Bandri langsung menghalanginya seperti itu sampai akhirnya cewek itu pun pergi katanya itu anggota dari klub film juga nampak di dalam kosannya berantakan banget dia cerita apa yang sebenarnya sudah terjadi sama si Mitsuo tadi dia ketemu lagi dengan si Oka ya kan nah dia memutuskan untuk tidak berbicara dulu dengan si Oka Oka yang kagak tahu apa-apa kaget akan disuruh kayak begini jadinya dia terima saja ternyata dia melakukan hal itu salah ditambah orang-orang sudah pada tahu kalau si Mitsuo ini pernah ditolak sama si Oka disanapun tiba-tiba saja ada si Koko yang seperti biasa mereka kagak bisa akur dia udah melakukan kesalahan kayak begitu dia enggak tahu lagi harus bagaimana tak lama Bandri punya cara yaitu biar bisa menghibur si Mitsuo dia menelpon si Nijigen untuk ke tempat bermain pas ketemuan ternyata si Koko juga ada di sana katanya tadi dia kebetulan lagi di kelas yang sama dengan si Nijigen jadi ikut walaupun keberadaannya sangat tidak diharapkan sama si Mitsuo sampai mereka harus ribut kayak begitu selama ada telepon masuk dari si Oka Chan mereka bingung mesti gimana alhasil sama si Koko diangkat dia terus terang saja kalau mereka lagi di taman bermain dengan tujuan mau membuat si Mitsuo bahagia lah intinya bukannya dia mau mengundang tapi demi Mitsuo dia menyuruh si Oka buat ke situ juga lantas ini membuat si Mitsuo bingung mesti gimana terus Banri dan Koko menunggu di gerbang tiket masuk sebenarnya si Koko pengen berduaan main di situ tapi sekarang bukan saatnya si Banri ngajakin buat ke pantai juga nanti tak lama si Oka datang ke sana dia saking buru-burunya sampai kagak jelas membawa mie sekali lagi Koko mengundang dia cuma kasihan saja kepada si Mitsuo karena dia teman kecilnya jadi jangan sampai si Oka ini menyakitinya lagi lantas si Koko ini udah ikut campur urusannya si Oka Chan padahal dia sendiri gak menyakiti si Mitsuo sama sekali selama kameranya pun jatuh gitu dia hampir nangis disana sampai akhirnya si Koko menutupinya kayak begitu biar Banri kagak bersimpati kepada si Oka ini sampai dimana dia udah kagak sedih lagi dan dia pengen di video di video itu dia melakukan hal konyol yang membuat mereka berdua tertawa habis itu di dalam sana mereka main-main lah ya kan pulangnya mereka ke kosannya si Banri Oka dan Mitsuo sudah baikkan sekarang Jijigen punya ide kalau mereka akan membentuk perkumpulan gitu biar misal mau main atau mau apa mereka bisa berkumpul kayak begini mereka pun pada setuju dan menginap di kosannya si Banri subuh-subuh orang ini sudah terbangun karena belum ada yang bangun dia mengecat si Linda nampak dia udah bangun jadi mengobrol di balkon Linda menceritakan masa lalunya kepada si Banri di tengah pembicaraan si Banri menanyakan apa jawaban dia ketika mereka lulus SMA itu katanya dia menjawab tidak alias menolaknya pas ditanya apakah Linda ingin ke masa lalu lagi dia tidak bisa menjawabnya namun si Banri tanpa sadar dia bilang kalau dia ingin kembali ke masa lalu itu Linda menganggap kalau si Banri ini mengantuk jadi obrolan mereka ditutup disana arwah Banri dulu memang masih belum bisa move on dia masih menyukai si Linda sampai sekarang singkat cerita pagi-pagi si Koko dan Oka bakalan pulang duluan nampak Koko tidak baik-baik saja disana setelah masuk kuliah benar saja si Koko katanya demam jadinya kagak bisa masuk sudah beberapa hari dia kagak masuk kuliah sampai akhirnya hari minggu dia masuk lagi karena dia ingat kalau hari ini ada latihan dia emang belum sembuh total ketika mau latihan si Banri di bercandain sama seniornya untungnya ada si Linda datang nah si Koko di sana agak sedikit entah cemburu atau gimana gitu kan pas memakai baju buat festival nanti pun si Koko seperti kagak bersemangat sampai akhirnya ketika pulang si Koko masih begitu saja ditambah hujan pula ya kan nah baru habis itu Koko bisa mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan sekarang dia seperti takut itu kepada si Banri takutnya dia mutusin dan tidak mencintainya lagi maklum cewek emang suka seperti itu overthinking lah untungnya si Banri bisa menenangkannya seperti itu arwahnya yang melihat kejadian itu katanya dulu waktu SMA dia juga pernah menenangkan si Linda diceritakanlah sewaktu si Banri dan Linda dekat disana ada kakaknya seorang pelatih sepak bola yang katanya dia bentar lagi bakalan nikah sama gadis yang cantik dan juga pintar masak dia akan dikenali sama si Banri dia momo saja Linda nampak tidak bahagia mendengar kakaknya mau menikah ternyata dia cerita kepada si Banri kalau dia melihat tunangan kakaknya pergi berduaan dengan laki-laki dia berasa kasihan sama kakaknya kejadian itu belum dia laporkan karena dia kagak mau bikin kakaknya sakit hati tapi daripada gitu dia ingin langsung memperlihatkan buktinya tersebut kepada keluarganya biar pernikahannya tidak jadi alhasil disana dia akan mengikuti tunangannya tersebut dan nanti dia akan memotonya pas sampai di apartemen beneran saja tunangannya itu turun bersama laki-laki dan masuk ke apartemen Bandri mengajak untuk memergokinya biar buktinya semakin kuat namun seketika si Linda ini kagak bersemangat lagi untuk mengerjakan rencananya tersebut sampai akhirnya dia menyadari kalau melakukan ini seperti anak kecil dia menghapus foto yang diambil tadi lalu selepas tunangan kakaknya keluar si Linda mendekatinya dan pengen mengobrol dengannya di dalam mobil awalnya sempat nolak tapi dengan adanya Bandri mereka pun bisa mengobrol terlihat habis ngobrol orang itu nangis-nangis dan kagak mau mengulanginya lagi katanya habis itu mereka berdua pun pulang nampak laki-laki tadi terus memantau mereka berdua yang membuat si Linda ketakutan selepas melakukan itu si Linda merasa kalau hal yang dia lakukan tadi itu salah dia tidak memikirkan untuk kakaknya nanti coba saja kalau dia mengirimkan foto yang tadi mungkin kakaknya bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik tapi apadaya semuanya sudah dia lakukan tapi Bandri akan selalu mendukungnya mau bagaimanapun dia akan selalu ada di sisi Linda dimulai dari situ perasaan si Bandri terhadap Linda makin besar sampai akhirnya musim dingin dia menembaknya kembali ke si Bandri yang sekarang yang lagi bengong selama datang si Linda dia melihat si Bandri sendirian katanya si Koko masih demam terlihat ketika latihan pun Koko masih terlihat sakit di sana si Linda memberikan nasihat kepada si Bandri untuk tetap berada di sisi si Koko ini seakan-akan dia menggunakan kata-kata ketika ditenangkan si Bandri dulu malamnya ketika Bandri tertidur arwah Bandri masa lalu memberikan kemungkinan kalau dia menjawab atau ngomong suka ketika hari itu kemungkinan kedepannya bakalan berbeda mungkin dia sudah berpacaran dengannya ketika dia menutup matanya seketika si Bandri terbangun tubuhnya susah buat digerakkan yang membuat si Bandri terjatuh dia merasa aneh ternyata arwah Bandri tadi masuk ke dalam tubuh Bandri yang sekarang Bandri merasa aneh tiba-tiba saja dia ingin bertemu dengan si Linda pas dia mau keluar dia terpleset yang membuat dagunya terluka setelah jatuh itu perlahan dia mulai kembali lagi dan Bandri kembali tidur pagi harinya dia merasa enggak enak badan dicek suhu tubuhnya suhunya hampir mencapai 40 derajat sudah dipastikan dia demam dia harus cepat-cepat ke rumah sakit dalam keadaan lemas kayak begitu sebenarnya Bandri udah kagak kuat di sana namun untungnya ada si Nana yang mengetahui si Bandri ini kayak udah sekarat alhasil dia anterin si Bandri ke rumah sakit dia tidak menyangka si Nana ini baik hati dia juga ngomongin tentang si Nana yang dulu ketika masih satu klub dengan si Linda yang mana dulu mah masih ramah ini cewek setelah sampai dan Bandri sudah selesai diperiksa akhirnya mereka pun pulang nampak sebelumnya si Nana mengabari seseorang gitu setelah dianterin si Bandri terus mengoceh pasal si Nana padahal kondisinya sudah lemah seperti itu pas nyampe lantai atas ternyata sudah ada Linda di sana dia yang mengabarkan si Linda sebelumnya Nana males ngurusinnya lagi ala si Linda mencoba buat merawat si Bandri di sana sekalian karena si Bandri ini lapar maka dari itu si Linda membeli sesuatu terlebih dahulu sebelum nantinya minum obat entah mengapa si Bandri kelihatan sumringah banget diurus sama si Linda kayak begitu mau enggak baper gimana ya kan dia disuapin dimanjain sama si Linda kayak begitu tapi yang harusnya ada di sana itu bukan si Linda melainkan si Koko dia juga udah mengabari si Koko untuk kesana setelah dimanjain sama si Linda dia sampai lupa sama si Koko Koko udah kayak cewek yang ada di mimpinya doang tapi semisal kalau dia beneran kagak datang berarti emang Koko cuma cewek dalam mimpinya saja selama si Koko pun datang ke situ dengan melihat mereka yang sedang berduaan dia menganggap kalau si Bandri telah selingkuh karena berduaan kayak begitu tapi dia bercanda ngomong begitu dia berterima kasih kepada si Linda yang sudah menjaga si Bandri padahal si Koko sendiri di sana masih sakit sekarang tidak perlu khawatir lagi karena Koko yang akan menjaganya selama kemudian teman-teman yang lainnya pada datang yaitu Nijigen dan juga Mitsuo di sana Nijigen berkenalan dengan si Linda terlihat dia seneng banget kalau berkenalan sama cewek padahal dia tidak tertarik sama cewek 3D lalu si Koko terus mengoceh dia baru tahu juga kalau si Nana ini adalah tetanggaan sama si Bandri dan juga dia temannya si Linda dia baru tahu juga si Bandri juga lupa memberitahunya ini udah dipastikan si Bandri selingkuh namun dia menyalahkan si Nana karena kalau dia nggak memanggilnya mungkin kagak akan begini tapi Koko baik-baik saja sekarang si Mitsuo malah melihat si Koko sebelumnya kagak begitu dia benar-benar khawatir kalau si Bandri ini selingkuh tidak lupa mereka berdua selalu ribut kayak begitu kalau udah berduaan terus Linda menanyakan tentang rencana liburan musim panas kepada mereka-mereka ini nampak masih belum ada rencana si Linda paling dia mau ke festival terus pulang kampung soalnya dia bukan orang Tokyo asli disitu dia kagak memberitahu dia asalnya dari mana cuma disana dia mengajak untuk ke pantai saja si Nijigen dan Mitsuo setuju dengan idenya tersebut Nijigen yang udah punya sim bisa menyewa mobil dan nantinya Mitsuo akan mengajak si Oka mereka harus pergi bareng-bareng si Linda kagak percaya kalau dia diajakin juga selama Bandri tertidur bangun-bangun udah malam aja nih terlihat demamnya sudah turun dan disana si Koko setia menunggunya kayak begitu dia belum pulang padahal masih sakit tapi Koko udah enggak merasakan sakit disana dia meminta maaf karena belum bisa menjadi pacar yang baik dia ingin menunjukkan itu kepada si Bandri tapi melihat perlakuan si Linda dia lebih pantas mendapatkannya dibandingkan dia tapi si Bandri tidak mementingkan itu lalu dia memeluknya terus pasal pengen ke pantai si Koko ingin nanti si Bandri bisa mengajaknya ke pantai berduaan doang tidak perlu ke Paris ke pantai pun jadi kalau cuma berduaan Bandri kagak menyangka si Koko ngomong seperti ini Bandri akan melakukannya nanti dan mengajak si Koko ke pantai karena dia merasa kalau Bandri masih sakit jadinya si Koko menyuruhnya untuk kembali beristirahat singkat cerita luka di dagunya sudah mulai agak baikan lalu habis itu seperti biasa ke tempat kuliah bersama dengan si Koko hari ini kebetulan ada perkumpulan dengan klub festival disana katanya Koko disebut Roboko karena kemarin narinya kayak robot tapi dia tidak khawatir karena dia akan diajakin ke pantai sama si Bandri tapi hati si Bandri merasa kalau dia kayak masih punya perasaan sama si Linda sesampainya disana yang lainnya merasa ngiri dengan si Bandri yang menunjukkan kemesraannya di depan para seniornya itu lalu senpainya memberikan instruksi untuk festival nanti yaitu mereka mempunyai dua hari lagi buat latihan walaupun pergerakan mereka masih kurang sempurna senpainya itu bakalan menutupinya alias dia bersama si Linda akan ada di depan si Bandri sedikit cemburu melihat Linda dekat seperti itu karena udah mereka pun bubar nah si Bandri ingin mengobrol dulu dengan senpainya dia menanyakan jalan menuju ke pantai dia mau pergi ke pantai bersama si Koko lantas para senpainya ini berpikir macam-macam tentang si Bandri yang akan bermesraan dengan si Koko cuma Bandri pengen tahu doang caranya ke pantai naik kereta soalnya dia tidak ada uang apalagi sim katanya sangat tidak disarankan untuk naik kereta karena si Koko bakalan tersiksa nantinya mereka juga melihat si Bandri seperti bukan cowok yang kurang menunjukkan kalau dia benar-benar cowok mereka menyarankan kepada si Bandri untuk bekerja paruh waktu biar dia punya uang tambahan gitu nah dia tanyainlah kepada si Koko ya kan apakah dia boleh bekerja gitu kan ternyata si Koko ini tidak memperbolehkannya karena dengan si Bandri bekerja mereka bertemunya akan berkurang dia memikirkan uang buat jalan-jalan nanti si Koko akan membayarkan untuk dirinya sendiri cuma si Bandri juga kagak ada uang lagi ditraktir sama si Koko juga kagak enak ya kan selama ada si Okacan datang ke sana dia mempir ke sana karena dia melihat mereka berduaan tadi di luar dia kagak mau lama-lama di sana karena mau bekerja katanya nah ini bukti kalau mahasiswa juga boleh bekerja kebetulan di tempatnya si Okacan lagi buka lowongan alhasil si Okacan akan menunjukkan di mana dia bekerja alhasil Bandri dan Koko ikut dengan si Okacan ke tempat kerjanya nampak dia menjadi pelayan gitu setelah melihat lingkungan pekerjaannya si Okacan si Koko tetap tidak setuju si Bandri ini bekerja baru setelah itu dia pulang dan dia akan mengembalikan uang ketika dia menolongnya kemarin oleh si Nana sekalian dia kasih kukis juga yang dia beli tadi dia sedikit ngasih tahu kalau si Bandri sedang membutuhkan pekerjaan si Nana ada lowongan untuk mendapatkan uang banyak dalam satu malam katanya kalau dia mau Nana akan mengajaknya tidak lupa Nana menyuruh si Bandri untuk mengajak si Mitsuo juga alhasil pas masuk kuliah si Bandri ini bertemu dengan Mitsuo dan ngomongin tentang pekerjaan yang si Nana kasih tadi dia masih mikir-mikir di sana antara mau atau enggak tapi Bandri menyuruh si Mitsuo untuk tidak ngomong soal ini kepada si Koko nanti bakalan kacau kalau dia tahu selama kemudian datanglah orang dari klub teh yang menawarkan pekerjaan kepada mereka berdua Bandri dan Mitsuo yang sudah merasakan penderitaan dari mereka langsung kabur dia lebih baik menerima tawaran kerja dari si Nana saja sebelum berangkat si Bandri ini pura-pura ngasih tahu si Koko kalau dia akan mengerjakan laporan Nana melihat si Mitsuo ikut langsung diterima di sana mereka berdua auto mengganti pakaiannya terlebih dahulu nampak si Bandri menjadi perempuan gitu tapi dia cukup enjoy sementara si Mitsuo disuruh pakai sempak doang dia disuruh milih mau yang mana ini tidak seperti apa yang dia bayangkan yang pakai gituan katanya acaranya ini acara ulang tahun temannya mereka pakai pesta topeng gitu jadi aman lah bagian bosnya bakalan ngasih tambahan kalau si Mitsuo pakai yang coklat dengan percaya dirinya karena waktunya udah mepet hal hasil si Mitsuo mau melakukannya ya acara tersebut mereka cuma menjadi pelayan doang namun awalnya pasti masih malu apalagi kalau oka dan koko melihatnya kayak begini entah reaksinya bakalan bagaimana ya kan bosnya menyuruh buat kembali bekerja si bandri dikagetin sama si nana yang jadi pelayan dan juga konsepnya kayak iblis gitu dia mengajak si linda juga ternyata yang melihatnya langsung malu seperti itu karena kagak ada gunanya mereka pun disuruh untuk kembali bekerja sementara di sisi lain si koko nelponin si bandri terus-menerus yang tidak kunjung diangkat ternyata foto yang dicari-cari sama si bandri ada di tangan si koko jika sedang asik bekerja si mitsuo pada pengen berfoto dengannya tau sendiri dia tampan gitu kan bandri dan linda kembali bekerja nampak si bandri udah mulai menikmati pekerjaannya tersebut di sisi lain si koko mulai mencari keberadaan si bandri karena udah ditelepon pun dia kagak mau angkat nah ketika si mitsuo sudah berfoto dengan orang-orang sekarang si mitsuo ini ditawarin untuk menghibur yang lainnya dia akan dikasih 10 ribu yen tambahan lagi kalau mau si bandri menyuruhnya untuk melakukannya saja alhasil itu orang mau melakukannya dan bandri kembali bekerja dia udah beneran betas sama pekerjaan seperti itu si koko mampir ke kosannya si bandri namun kagak ada jawaban begitu pun ke kosannya si nanak sama saja kagak ada jawaban juga alhasil dia mencari lagi si bandri ini bandri yang dari tadi diem digoda-goda sesama ibu-ibu seperti itu untungnya ada si linda yang menolongnya dia menyuruhnya untuk fokus setelah mitsuo mendapatkan tambahan kali ini si linda yang mendapatkan kesibukan banyak orang yang ingin berfoto dengannya selama kemudian ketika linda dan si bandri ini sedang bercanda nampak yang lainnya merasa kalau mereka ini cocok foto berdua kayak begitu dan tanpa diduga si koko tahu si bandri ada di sana dan melihatnya juga mereka lagi berfoto berduaan seperti itu lantas koko yang melihat itu langsung melemparkan dia menggunakan air ditambah tamparan dari si koko linda meminta maaf di situ lalu tak lama dia disuruh bekerja lagi sedangkan koko diajakin ke belakang dia mencoba untuk menenangkannya kalau tadi dia tidak seperti apa yang dia lihat bandri kudu kembali bekerja dia memberikan kunci kosannya kepada si koko untuk duluan saja pulang habis kerja dia bakal nyusul koko pun pergi sementara bandri kembali bekerja nampak dia melamun seperti itu sampai dimana acaranya itu selesai saatnya mereka bakalan gajian si mitsuo yang dapat bonus banyak auto senang karena liburan musim panas kali ini anti gagal kalau punya uang uang si bandri udah kagak ada artinya lagi setelah kejadian tadi bandri langsung pulang saja di sana di tengah jalan dia ngecek hp yang dimana dia mendapatkan pesan yang banyak banget dari si koko nampak dia khawatir banget sama si bandri dia merasa bersalah dan langsung pulang saja setelah sampai di kosannya nampak si koko diam di pojokan bandri langsung meminta maaf tadi dia terbawa suasana kosong seperti itu sama si linda dia juga tidak ngomong kalau dia bekerja dia mempunyai niat pengen ngajakin liburan ke pantai dia ingin meneraktir si koko si koko memberikan foto yang dia ambil dia meminta si bandri untuk menjelaskannya bandri sebenarnya kagak mau menjelaskan soal ini karena bakalan menyakitkan soalnya bandri yang dulu menyukai si linda makanya dia kagak mau ngasih teutik kayak begitu takut si koko sakit hati terbukti dia seperti demikian dia juga merasa aneh dengan dirinya sendiri yang kagak ingat sama si linda tapi perasaannya kayak kagak hilang gitu kadang-kadang dia juga suka flashback ke masa-masa dimana dia masih SMA si koko tambah kagak ngerti dia yang berniat menjadi pacar yang baik buat si bandri jadi malah terkesan percuma setelah tahu kalau si bandri yang dulu menyukai si linda dia seperti kagak mau si bandri ngomong seperti itu tapi semuanya udah dia sampaikan disana koko mencintai si bandri entah alasannya apa si bandri mengingat kembali masa lalunya apalagi dengan si linda bandri bersedia dengan itu dan mulai sekarang dia akan memanggilnya dengan sebutan bandri dan bandri memanggilnya dengan nama koko sekarang mereka belum mempunyai banyak kenangan foto berdua pun belum ada ya kan jadinya mulai besok bandri akan mulai menciptakan sebuah kenangan dengan foto koko juga mau menyimpan alat make up di kosannya si bandri biar nanti kalau dia nginep tinggal dan dan di situ setelah kejadian itu besoknya si bandri mengajak ketemuan si linda linda auto meminta maaf atas kejadian semalam terutama kepada si koko tapi dia sudah menenangkannya sekarang ada yang harus bandri omongin sama si linda inti dari pembicaraan mereka berdua yaitu bandri udah kagak mau mengingat masa lalu lagi ini yang bikin dia bingung apalagi sekarang dia udah punya si koko jadinya dia ingin melupakan tentang masa lalu si bandri dan mulai hari ini anggap saja si bandri dan linda ini dulu tidak pernah bertemu ya kan foto mereka SMA pun mau disobek sama si bandri namun apadaya di dalam otaknya tidak mampu untuk menyobeki itu foto sampai dimana si linda juga udah mengerti maksud si bandri mungkin emang ini yang harusnya bandri lakukan kepadanya si linda pun menyobeki fotonya tersebut kayak begitu setelah itu si bandri balik lagi ke kosannya disana dia bersama si koko yang sedang mengambil gambar untuk kenang-kenangan mereka berdua hubungan mereka berdua pun udah kembali membaik oke mungkin segitu dulu untuk episode kali ini bila anime ini mau dilanjutkan silahkan like yang sebanyak banyaknya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya dan sampai jumpa di video selanjutnya ya matane bye bye selamat 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 Terima kasih telah menonton!